Sementara umat Islam itu dilengahkan kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar bahwa ternyata kehidupan dunia ini itu lebih hebat lagi ketika seorang anak dikatakan sukses ketika mereka itu mencapai satu pekerjaan atau titel atau strateg pendidikan yang sifatnya cenderung kepada muatan dunia. Umat Islam, generasi kita ini, itu tak ada kemudian kurikulum khusus yang mengkandung pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya betul bisa melemahkan akidah. Mohon maaf, bukan melemahkan para ustad atau ulama kita dalam kajian dakwah Islam. Kurang apa lagi mereka, mereka sempurna dalam membina akidah umat Islam. Sempurna, para guru-guru kita sempurna. Tapi ada satu yang terlupa, apa itu? Membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bang Zuma? Alhamdulillah, sehat baik-baik Selamat datang di Robi Tuhalawiyah dan Naboy TV Masya Allah Ijikan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Pertama, Bang Zuma, apalah terbelakang Bang Zuma meminati dakwah lintas agama ini? Kalau menurut saya ada dua hal, dari aspek pribadi ya. Kalau berbicara mengenai pribadi itu, adanya keprihatinan yang muncul terkait dengan kemungkinan besarnya terjadi kemerosotan daripada akidah dan juga kurangnya peminat umat Islam dalam ini generasi kita berikutnya terhadap kecintaan Islam. Dan faktor kedua ini adalah adanya hasil penelitian saya sendiri terkait dengan gerakan-gerakan misi atau yang kita sebut dalam agama Islam itu dakwah atau tablik yang terjadi di luar Islam, yang tindakan atau upaya yang mereka lakukan ini secara masif, terstruktur dan juga dominan menjadi satu cakupan upaya besar dalam misi dakwah di luar Islam maksud saya dakwah di luar agama Islam yang justru meninggalkan metode dakwah Islam terhadap Islam itu sendiri dalam arti kata bahwa ada kekuatan di luar Islam yang mendakwakan agamanya bukan hanya sekedar untuk menguatkan iman mereka tetapi justru untuk bagaimana mencari pengalut agama kepada umat Islam itu sendiri jadi dua hal inilah yang kemudian membuat saya tertarik saya tidak bisa diam dengan melihat gerakan-gerakan saya sebut aja kristenisasi atau pemurtadan yang terjadi secara masif maka saya merasa terpanggil untuk mengambil bagian pembelaan terhadap akidah seperti itu pertanyaan kedua bagaimana kondisi kepercayaan masyarakat saat ini juga kondisi umat Islam dan umat beragama secara umum dalam analisis Bang Zuma nah ini dia jadi berangkat dari acuan yang tadi itu setelah saya belajar ternyata faktor materialistik itu sangat mempengaruhi kemudian tingkat daya minat umat Islam itu sendiri dalam tanda petik ya mereka ketika mengajukan sebuah keinginan terhadap generasi atau anak-anaknya saya melihat bahwa nilai hal-hal yang bersifat duniawi itu lebih cenderung dalam arti kata bahwa kita nih saya sendiri nih yang melihat keadaan di lingkungan kecil dan juga secara global bahwa kecenderungan orang tua itu memilih anak itu menjadi dokter menjadi polisi, menjadi TNI meskipun dalam skala ini ya mereka juga tetap harus menjalankan syariat Islamnya tapi sesuai dengan pertanyaan yang kita lihat itu kebanyakan orang-orang yang serata atas menyokolahkan anaknya itu justru kepada tempat-tempat umum dan meninggalkan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan dasar itu sendiri sehingga yang terjadi adanya kerapuhan akidah dimana ketika Islam itu berjalan untuk maju ada yang nyabet kiri kanan yang justru nikung untuk bagaimana umat Islam ini mengalami pendangkalan akidah itu yang terjadi dimana-mana hampir semua lini dalam kehidupan kita berbangsa dan negara itu terjadi sementara umat Islam itu dilengahkan kemudian dengan adanya pengaruh-pengaruh dari luar bahwa ternyata kehidupan dunia ini itu lebih hebat lagi ketika seorang anak dikatakan sukses ketika mereka itu mencapai satu pekerjaan atau titel atau serata pendidikan yang sifatnya cenderung kepada muatan dunia tapi kalau agama menjadi penghafal Quran dan seterusnya itu minatnya bukan berkurang tapi jauh lebih tinggi yang sifatnya materialistik daripada yang sifatnya Islam itu yang terjadi saat sekarang kemudian diluar daripada itu cakupan dari semua yang saya sampaikan ini di sekeliling umat Islam ini ketika umat Islam mengalami hal tersebut justru mereka berlomba-lomba menanamkan pemahaman bahwa agama mereka itu adalah agama kasih dan kasih ini harus mereka gaungkan kepada generasi Islam sehingga terjadi adanya ketertarikan generasi Islam untuk lebih cinta kepada hal-hal yang sifatnya jauh dari Islam itu sendiri sehingga yang saya lihat mayoritas tapi kualitasnya jauh dari nuansa Islam itu sendiri itu pandangan saya secara pribadi Terima kasih Bang Zuma kita menuju ke pertanyaan ketiga apa pertanyaan paling umum dari non muslim terhadap agama Islam jadi pertanyaan-pertanyaan yang seperti inilah yang kemudian yang melahirkan adanya kekuatan yang sangat-sangat mendobra saya sebagai seorang apologetika Islam sebagai pembela Islam dalam dunia debat lintas agama yang membuat bahwa keadaan ini harus kita hilangkan dalam arti kata orang yang bertanya ini tidak boleh lagi ke depannya menjadikan pertanyaan mereka adalah senjata untuk memurtadkan kenapa? karena yang bisa menjawab dengan tuntas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menghina, menghujat, menjatuhkan Islam, melemahkan akidah Islam itu Bible seperti misalnya pertanyaan Islam menyembah batu disebabkan karena Islam itu yang menghapus dosanya adalah batu nah umat Islam generasi kita ini itu tak ada kemudian kurikulum khusus yang mengkanter pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya betul bisa melemahkan akidah karena Allah tak terlihat Allah itu tak nampak seperti mereka melihat Tuhan mereka bahkan mencium Tuhan mereka bahkan sampai pada level pembunuhan terhadap yang mereka sembah kekurangan kita disini pada saat mereka menggaungkan umat Islam nyembah batu generasi kita mau menjawab apa? lho faktanya sujud menghadap ke batu? kan gitu sehingga generasi kita ini ketika orang tua sudah meninggalkan pendalaman akidah pendalaman akidah kepada generasi kepada anak-anak dihantam dengan gerakan-gerakan pertanyaan yang seperti itu maka anak kita dengan mudah bisa keluar daripada Islam nah pertanyaan kayak gini sebenarnya sebagai pemerhati dunia apologet kita tidak perlu susah-susah untuk mempelajari dari mana sumber mereka dapatkan dari mana mereka kemudian mendapatkan materi ini itu tidak perlu pelajari aja Bible karena yang menjawab itu Bible contoh misalnya ketika tuduhan batu itu menghapus dosa di Islam nah kita lihat dalam Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7 mencium bara api batu bara menghapus dosa selesai kan? kan perintahnya di hadis itu adalah mencium batu berarti bukan batunya yang menghapuskan tetapi perilaku tindakan upaya seperti misalnya mengangkat batu bisa menghasilkan uang bukan batunya yang memberikan uang tetapi upaya kita mengangkat batu ini menghasilkan kita dapat upah dari orang yang memerintahkan kita mengangkat batu sehingga kita digaji dengan uang jadi bukan batunya yang memberikan kita duit bukan batunya yang menghapuskan dosa kita tapi upaya kita untuk mencium atau mengusap batu inilah yang menyebabkan Allah menghapuskan dosa-dosa kita nah ini sulit kemudian kalau hanya teori seperti ini yang kita jelaskan maka umat Islam harus tampil menyampaikan Yesaya 6 nomor 7 bahwa disana di kitab mereka diajarkan mencium batu dapat menghapuskan dosa selesai pertanyaan itu itu yang pertama yang kedua keluaran 29 nomor 14 bakarlah kulit sapi tersebut bakarlah kemudian dagingnya bakarlah juga kotorannya maka itu adalah menghapus dosa dengan kata lain ketika umat Islam itu dilemahkan akidahnya dengan dituduh bahwa batu di Islam bisa menghapus dosa maka keluaran 29 nomor 14 di agama kalian kitab kalian menerangkan membakar sapi bisa menghapus dosa selesai perkara sayangnya minat kita umat Islam itu sendiri tidak terpacu untuk memahami materi-materi apologet bahkan cenderung kita yang di apologet ini apa ini orang baru metode apa materi baru kemudian dakwah model baru dan kecenderungannya kita dianggap sebagai penghujat karena kita mengkantar mereka dengan Bible itu sendiri itu salah satu pertanyaan kemudian yang kedua pertanyaan yang sering ditanyakan ke kami sebagai apologet itu adalah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengajarkan akhlak yang baik tidak ada yang bisa ditiru dari Nabi Muhammad nah ini ini pertanyaan nah bagaimana cara kita mengkantar itu Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam Paulus rasul bagi mereka berarti supaya seimbang kita harus adu ini antara rasul dan rasul nah kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristen tak ada satupun diantara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus kalau Nabi Muhammad siranabawiyah lengkap bisa kita baca itu yang pertama yang kedua Nabi Muhammad secara silsilah lengkap Paulus nama ayahnya saja tidak ada yang tahu sampai hari ini sudah 2000 tahun lamanya bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia dalam hal ini umat Islam yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi bisa mendudukkan sebuah buku bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaannya mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa bapaknya siapa emaknya siapa siapa kakeknya dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya orang Kristen tidak tahu jadi pertanyaan yang seperti itu kita kembalikan ketika Nabi Muhammad dikatakan fedofil ketika Nabi Muhammad diceritakan kemudian sebagai orang yang suka dengan janda misalnya ini fitnahan yang sering terjadi maka untuk mengkantar itu tunjukkan satu manusia disaman Rasulullah yang menceritakan kisah seperti tuduhan anda sederhana kan nah sekarang tolong tunjukkan orang yang sesaman dengan Paulus yang menceritakan tentang kisah hidup beliau dari dia lahir sampai beliau meninggal dunia ada buku yang boleh kami umat Islam baca supaya kami bisa tahu selayak Nabi Muhammad kami tahu kisah hidupnya kami pun rindu ingin mengetahui kisah hidupnya pengarang kitab saudara Kristen ada cerita itu ada buku itu biar kami beli tapi sampai hari ini 2000 tahun sampai 2 jam sebelum kiamat buku itu tidak pernah akan ada artinya mereka menerima sebuah pengajaran yang sifatnya masih fiktif kan tak ada sumber tak ada sanat tak ada mata rantai penyampaian kabar dari apa yang dicatat di sebuah buku yang mereka imani sebagai firman atau mereka imani sebagai buku suci jadi tuduhan mereka harus mereka buktikan yang mengetahui Nabi Muhammad siapa beliau bagaimana tindakan beliau ahlak beliau adalah keluarga beliau masyarakat beliau sahabat beliau murid-murid beliau orang yang sesaman dengan beliau orang yang sebangsa dan setanah air dengan beliau tolong tunjukkan kitab apa yang menceritakan tentang tuduhan anda yang bersumber dari yang saya katakan tadi tak ada jadi cekupannya hanya melemparkan hujatan nah ini celakanya kalau materi apologet Islam ini tidak diajarkan secara kurikulum yang pasti terhadap umat Islam itu sendiri maka pertanyaan-pertanyaan ini bisa melemahkan akidah nah ustad kita mana ada mohon maaf nih bukan melemahkan para ustad atau ulama kita dalam kajian dakwah Islam kurang apalagi mereka mereka sempurna dalam membina akidah umat Islam sempurna para guru-guru kita sempurna tapi ada satu yang terlupakan apa itu membentengi akidah umat Islam dari serangan-serangan pemurtadan ini yang kurang nah maka beranjak daripada itu kemudian Alhamdulillah kita sudah beberapa ustad yang ikut mengambil bagian di misi dakwah ini sehingga dari sisi Islamnya dapat dari sisi pendalaman materi tentang Bebel juga dapat seperti itu Apakah ada pertanyaan selanjutnya yang biasa dikatakan atau ditanyakan oleh non muslim pertanyaan kalau masalah pertanyaan itu sangat banyak pertanyaan mereka ini ya itu tadi yang kedua yang ketiga terkait dengan tidak ada yang menjadi saksi Nabi Muhammad menerima wahyu ini nah kalau kita berbicara mengenai saksi kalau di Al-Quran sudah jelas aku Allah beserta Malaikatku yang menjadi saksi tapi anehnya pernyataan Al-Quran itu masih ditolak sementara di kitab mereka Yesus pun berkata dalam Yohanes 8 misalnya ketika kita masuk ke dalam materi Bible itu diterangkan kamu menghakimi orang aku tidak menghakimi kata Yesus tapi kalaupun aku menghakimi aku menghakimi pasti benar karena aku tidak sendiri aku bersama dengan dia yang telah mengutus aku dan bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi sudah sah akulah yang menjadi saksi tentang diriku dan dia yang mengutus aku juga bersaksi tentang diriku berarti dua sah sedangkan Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Muhammad bersaksi Allah bersaksi bersama dengan Malaikat itu poin pertama yang kedua berbicara mengenai kesaksian saya sering menyatakan bahwa hal kebohongan agar dianggap benar harus dihadirkan saksi-saksi tapi dalam kurung saksi palsu dan kami sebagai apologet itu bisa membuktikan bahwa saksi-saksi yang diterangkan di dalam kitab mereka itu semuanya tidak kredibel tidak ada validasi tidak ada kemudian pernyataan langsung dari sumber contoh misalnya ketika kitab mereka menuliskan Teofilus yang mulia banyak orang yang menceritakan atau menulis atau menyusun berita-berita peristiwa-peristiwa yang terjadi tentang kita maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali kepada untuk Mutevoilus pertanyaannya orang yang hidup sesaman dengan Yesus yang menjadi saksi itu siapa? sebutkan satu nama dua menit sebelum kiamat tak ada satupun orang Kristen yang mampu menunjukkan itu mohon para pendeta kalau melihat ini kalau saudara merasa keberatan dengan pernyataan saya silahkan mari kita diskusi itu nggak ada nggak ada kitab Yohannes kitab Matius kitab Markus Filipi Roma dan semua 13 surat Paulus itu tak ada pernyataan Yesus secara langsung terhadap buku ini jadi yang mereka genggam itu tak ada ucapan Yesus terkait dengan kitab yang mereka jadikan sebagai acuan ke agamaan nah itu jadi apa gunanya saksi? kalau ternyata kitab yang di dalamnya banyak saksi banyak saksi saksinya adalah para gembala saksinya adalah ini tapi tidak pernah saksi ini kemudian memberikan kesaksian hanya dinarasikan saja baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu 22 tahun lamanya yang menjadi saksi siapa? keluarganya sahabatnya orang sesamannya apa efek daripada kesaksian itu? sejazira Arab menjadi pengikutnya masih butuh saksi nggak perlu contoh sebuah kebenaran yang terjadi tanpa saksi apakah kebenaran itu gagal? ada orang yang melakukan pencurian nyata mencuri tapi karena tidak ada saksi apakah pencurian itu gagal? tetap saja terjadi begitu juga pewahyuan Al-Quran tak ada manusia yang melihat malekat datang misalnya kepada Nabi Muhammad apakah kemudian gagal itu? padahal terjadi tidak berarti Al-Quran tidak butuh saksi manusia tapi faktanya meskipun demikian seluruh manusia di atas muka bumi sampai hari ini yang mau belajar Al-Quran akan menjadi saksi kebenaran pewahyuan Al-Quran itu pasti yang penting dia menggunakan akal nah pada kesimpulan masalah ini adalah belum pernah kita menemukan orang murtad karena belajar Al-Quran belum dan belum pernah kemudian kita melihat orang menjadi mu'alaf karena menemukan kejahatan atau kesalahan dalam Al-Quran itu belum pernah tapi yang terjadi disini adalah yang aneh nih yang saya rasakan orang yang murtad justru bukan karena menemukan keburukan di dalam Al-Quran sebagai kitab yang tadi dituntut saksi tetapi mereka justru murtad karena melihat adanya sesuatu yang aneh di dalam Bible contoh misalnya ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu masuk neraka inna ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyriki nafi nari jahannam mereka baca itu murtad padahal dia tahu begitu masuk di Bible dia pun tahu Yesus mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23 bermujisat pakai nama Yesus mengusir setan pakai nama Yesus justru kemudian diusir oleh Yesus artinya aneh menemukan sesuatu yang negatif tentang dirinya tapi dia murtad menemukan sebuah hal yang sudah benar dalam Al-Quran tapi dia murtad nah sebaliknya sebaliknya belum pernah kemudian kita menemukan orang yang masuk di Islam itu karena menemukan sesuatu yang aneh atau ganjil di dalam Al-Quran rata-rata yang mu'allaf karena mereka menemukan kebenaran dalam Al-Quran dan menemukan sesuatu yang tidak masuk logika di dalam Bible itu dia yang terjadi jadi terkait dengan pewahyuan siapa saksi ya kita sudah menjelaskan seperti itu nah kembali kepada generasi Islam apa kira-kira jawaban mereka ketika mereka kemudian ditanyai siapa saksi Nabi Muhammad menerima wahyu pasti mereka bingung karena itu terjadi 1400 tahun silam dengan adanya para apologet untuk mengkantar itu pertanyaan kita kembalikan setelah kita ajukan dalam Al-Quran Surah An-Nisa Allah yang menjadi saksi malaikat menjadi saksi orang sebangsa dengan Nabi Muhammad dan juga sesama Nabi Muhammad menjadi saksi umat Islam hari ini menjadi saksi ilmuwan menjadi saksi kedokteran dan menjadi saksi tentang Al-Quran kebenarannya maka pertanyaan kita balik kepada mereka siapa yang menjadi saksi satu Yesus menerima firman tak ada jawaban Siapa yang menjadi saksi Lukas menerima firman siapa yang menjadi saksi Paulus menerima firman siapa yang menjadi saksi siapa yang menjadi saksi siapa yang menjadi saksi tak akan pernah ada yang bisa menjawab nah tapi kita tidak pernah mengajarkan hal ini kepada generasi kita itu dia Jadi saya rasa cakupan itu seperti itu, Ustaz. Lalu, Bang Zuma, bagaimana Anda menyikapi pertanyaan yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang datang belakangan? Iya. Ini sebagai apologet ya? Oke, baik. Ketika ada pertanyaan itu, ada beberapa item yang akan menghantam logika berpikir mereka dari Bible. Itulah yang saya katakan bahwa musuh terberat Kristen itu adalah Bible, kitab yang mereka anggap suci. Bukan Al-Quran musuhnya, tapi Bible itu sendiri. Racun iman mereka itu Bible. Itu pasti. Kecuali mereka memungkiri ya, tapi tidak akan mungkin mereka pungkiri karena itu tertulis. Nah, Islam datang belakangan. Sedangkan mereka menyebut Yesus itu juru selamat. Selamat. Islam berarti Yesus juru Islam. Gimana dong? Yesus tidak pernah dikatakan Yesus juru Kristen, tapi selalu disebut juru selamat. Di dalam Yeremia 29 nomor 11 diterangkan di kitab mereka sendiri yang mereka ambil dari agama Yahudi. Aku Tuhan tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera kalau di Islam itu apa? Islam sendiri kan? Berarti dari zaman Yeremia, itu sudah Islam diajarkan dan dirancang oleh Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Abrahamis dan Yaakub. Aku tahu rancanganku, yaitu rancangan damai sejahtera. Berarti Islam ini sudah dirancang. Itu di Yeremia. Bagaimana dengan Yesus? Yohannes 14 nomor 27. Apa kata Yesus? Aku tinggalkan damai sejahtera. Shalom dalam bahasa Ibrani. Bahasa kita, salam Islam. Bahasa Yunani, Ireno. Damai sejahtera. Berarti Yesus meninggalkan Islam. Damai sejahtera untuk kalian semua. Aku tinggalkan damai sejahtera untuk kalian. Berarti Yesus ini meninggalkan ajaran agama Islam. Yang ketiga, di dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus diterangkan begini. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, doanya dikabulkan. Berarti Yesus anak soleh. Setahu kita anak soleh itu di mana? Islam kan anak soleh itu? Berarti Yesus sudah Islam. Ibrani 5 nomor 7 yang menerangkan itu. Dan sebagai manusia, dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya, dia diselamatkan. Doanya dikabulkan. Berarti dia tidak disalibkan. Berarti dia anak soleh. Nah, kita balik. Kalau Yesus dan Bible mereka telah menyatakan, Shalom, Shalom. Yesus adalah Juru Shalom. Juru Selamat. Tolong tunjukkan di mana Yesus disebut Juru Kristen. Atau menyebut kata Kristen. Atau menyebut kata perjanjian baru. Atau menyebut kata Lukas. Atau menyebut kata kitab Matthius, Markus. Dan tak pernah. Tidak pernah. Berarti rangkaian prosesi ibadah yang dijalankan oleh orang Kristen itu, Itu tidak pernah menjadi cakupan daripada misi dakwa Yesus. Contoh, nyembah Yesus. Tak ada pemberitaan perintah dari Yesus sendiri. Ibadah minggu, tak ada perintah dari Yesus untuk ibadah hari minggu. Natal, tak ada. Makan babi, tak ada. Tidak sunat, tak ada. Merasulkan Paulus, tak ada. Mengkitabkan kitab mereka, tak ada sama sekali. Justru, rangkaian pernyataan-pernyataan Yesus kalau disusun dari A sampai Z, Hasil endingnya itu adalah Muslim. Contoh misalnya, ketika dikatakan dalam Yohannes 14, nomor 31. Dunia harus tahu. Yang dikata Yesus, dunia harus tahu. Aku selalu mengasihi Tuhan, Bapak. Dan aku selalu menjalankan segala sesuatu yang diperintahkan Bapak kepada aku. Berarti Yesus adalah Muslim, berserah diri. Yohannes 12, 4, 9. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Yohannes 4, nomor 34. Makananku, pekerjaanku adalah, amalanku adalah melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Muslim dia, dia bukan seorang Kristen. Jadi Islam itu sudah ada jauh sebelum Islam disempurnakan. Jadi Islam dikatakan datang, bukan datang untuk sebagai agama baru. Tetapi Islam dikatakan disempurnakan. Dengan kata lain, Islam sudah ada pada zaman para nabi, sempurna pada zamannya. Tapi untuk zaman nabi Muhammad sampai hari kiamat, itu tidak bisa lagi dipakai. Harus disempurnakan. Karena ajaran Islam ini secara kafah berfungsi untuk mendidik manusia sampai hari kiamat. Di situ, Ustaz. Baik. Terima kasih, Bang Zuma. Bang Zuma, bagaimana Anda menyikapi jika ada non-muslim yang bertanya, apa buktinya bahwa nabi Muhammad sudah dinubuatkan dalam kitab sebelum Al-Quran? Jadi pesan Al-Quran, salah satunya adalah mereka mengenal nabi Muhammad dan menemukan nama nabi Muhammad dalam kitab Torah dan Injil. Itu ada dalam pesan Al-Quran. Nah sekarang permasalahannya, yang dirujuk pernyataan Al-Quran itu adalah kitab Torah dan kitab Injil. Yang sampai ke kita hari ini, itu bukan Taurat dan juga bukan Injil. Tetapi kitab yang diterangkan kemudian di dalam Al-Quran, bahwa kitab yang mereka tulis berdasarkan atas keinginan sendiri tapi mengatasnamakan nama Allah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Nah, kalau dikatakan bahwasannya nubuah, sebenarnya secara umum umat Islam itu tidak butuh nubuat. Umat Islam ini tidak butuh nubuat. Umat Islam tidak butuh kitab mereka. Al-Quran sudah sempurna. Al-Quran sudah menyatakan dirinya, kebenarannya, sesuai dengan fakta yang kita lihat hari ini. Jadi, Nabi Muhammad itu tidak butuh nubuat dari kitab-kitab mereka. Namun meskipun demikian, kitab mereka ini banyak menceritakan indikasi munculnya Nabi Muhammad. Contoh, dalam Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Diterangkan dengan sangat jelas di sana. Kata Yesus, memang aku harus pergi. Sebab jika aku tidak pergi, roh kebenaran penghibur atau penolong lain itu tidak akan datang. Dan apabila ia datang, dia akan memimpin kamu ke dalam semua kebenaran. Keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah, ketika kita melihat dalam ulangan 33, nomor 2. bahwa munculnya kemudian, hamba Allah yang memimpin 10 ribu pasukan suci, membawa hukum-hukum yang menyala-nyala di tangan kanannya. Obor yang menyala-nyala, hukum yang akan membakar semua hukum jahiliah. Ulangan 33, nomor 2. Pertanyaannya sekarang kepada mereka, Tolong tunjukkan satu tokoh di kalangan kalian, Yahudi ataupun Kristen, yang pernah membawa 10 ribu pasukan, dengan membawa hukum di tangan kanannya, menghanguskan hukum-hukum jahiliah. Sedangkan kami umat Islam mampu membuktikan itu. Ketika kemudian, Makkah ditaklukkan oleh Rasulullah, kita kenal dengan istilah Fatul Makkah. Rasulullah membawa 10 ribu pasukan dari Madinah, untuk melumpuhkan dan menaklukkan kota Makkah. Nah, sementara itu adalah nubuah. Ya, menggenapi siapa? Nubuah tidak menyebut nama. Tapi nubuah itu adalah ramalan Nabi, tentang apa yang akan terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Di dalam ulangan 18, nomor 18 sampai nomor 19, diterangkan dengan sangat jelas. Bahwa Tuhan akan mengutus seorang Nabi yang sama, seperti Nabi Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku di mulutnya. Dia datang dengan membawa namaku. Dalam bahasa Ibrani, Bismi Anoki. Dia menyebut namaku dengan menyebut namaku. Bismi Anoki. Sementara di Islam, di Al-Quran, Bismillah tergenapi. Nah, sekarang kalau mereka menolak, siapa Nabi yang sama seperti Musa? Selain Nabi Muhammad. Mereka ingin mengatakan Yesus, berarti kamu menyembah Nabi. Menyembah Nabi atau menyembah Tuhan? Mereka kalahnya di situ. Mereka ingin mengatakan yang sama seperti Nabi Musa adalah Yesus, itu Tuhan mereka. Mereka sementara ulangan, seorang Nabi, bukan seorang Tuhan atau sosok Tuhan. Kalahnya dia di situ. Nah, lagi-lagi ini yang harus kita sampaikan kepada umat. Supaya ketika berbicara mengenai nubuah, ramalan, meskipun yang sampai kepada kita ini bukan Tauratnya Nabi Musa, bukan Injilnya Nabi Isa, tapi buku-buku yang kemudian mereka terima dari pendahulu mereka itu justru ada indikasi bahwa Nabi Muhammad sudah diceritakan dalam kitab mereka. Banyak hal yang bisa kita tunjukkan nubuah itu. Tapi pada kesimpulannya adalah umat Islam tidak membutuhkan itu semua karena Al-Quran sudah sempurna. Kaida yang dirangkumkan dalam Al-Quran itu sudah kita rasakan bahwa tanpa nubuah dari kitab mereka, Nabi Muhammad tetaplah Nabi, tetaplah Rasul. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Bang Zuma. Apa keunggulan agama Islam yang dapat didalami selama Bang Zuma menjalankan peran dakwah lintas agama ini? Jadi keunggulan umat Islam itu ketika kemudian, sebagai apologet ya, secara apologet, ketika kemudian kita ditanya tentang mereka, pertanyaan jawabannya ada di Al-Quran, jawabannya ada di dalam kitab mereka. Sementara ketika kita yang bertanya kepada lawan diskusi kita dalam lintas agama, mereka tidak bisa kemudian memberikan jawaban yang berdasar dari kitab mereka. Contoh, mana perintah Yesus untuk menuhankan dirinya? Kalau kita ditanya, mana perintah Allah untuk menuhankan dirinya? Al-Quran surataha ayat 14 salah satunya. Mereka ditanya nggak akan pernah bisa jawab. Karena memang tak ada. Jadi keunggulan kita dalam dunia apologet ini, secara misi debat atau diskusi lintas agama, kita dimenangkan. Karena yang membantu kita adalah Bible-nya untuk kita hantamkan kepada kepercayaan mereka itu sendiri. Makanya saya katakan musuh mereka adalah Bible. Tadi sebelum saya ke sini, saya telat karena saya masuk di komal penghujat. Ada enam penghujat, kita seorang diri. Sama pertanyaan saya kepada mereka. Bahwasannya ketika dituduh umat Islam bahwa dosa-dosa umat Islam itu dihapuskan oleh batu, saya mengangkat materi kolose 2 nomor 9. Di data itu disebutkan bahwa seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi. Seluruh tubuh Yesus adalah ilahi. Kepenuhan secara jasmani keilahian terhadap Yesus. Saya bertanya kepada penghujat. Berarti, mohon maaf, biji zakarnya Yesus itu adalah Tuhanmu. Dia iakan. Berarti dosa-dosamu dihapuskan oleh yang digantung di atas salib. Nah, yang digantung di atas salib itu termasuk batunya. Dia iakan. Nah, berarti Islam selalu unggul di rana debat, diskusi, lintas agama. Dan itu ya ustad-ustad kita yang terlibat juga termasuk Gus Wafi itu merasakan itu. Dengan mudah kita fatahkan semua argumen. Lagi-lagi kekosongan kita ini adalah kurangnya minat umat Islam untuk mempelajari apologetika Islam. Dalam hal ini ilmu kristologi. Nah, kemudian secara umum keunggulan umat Islam. Mereka selalu menggaungkan ajaran kasih. Sayangnya, kalau kita lihat kasih di dalam implementasi pengajaran kitab mereka itu adalah cakupan daripada apa yang tertuang di dalam kitab Torah. Di dalam kitab Matius misalnya diterangkan. Bahwa kasih itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu dengan segenap akal budimu. Itu hukum utama. Hukum kedua kasihilah sesama manusia. Itulah dua hukum yang menjadi intisari hukum Taurat. Nah, sedangkan hukum Taurat itu mereka sudah gak pakai. Berarti ajaran kasih ini dengan sendirinya dibatalin. Berdasarkan pernyataan Paulus sendiri, pendiri agama mereka. Di dalam Epesus 3 nomor 15. Epesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti termasuk hukum kasih dibatalin. Sehingga, ketika penjajah masuk ke Indonesia, penjajah mewariskan agama apa? Itu dulu. Mewariskan Islam atau mewariskan agama mereka. Rumah ibadah yang diwariskan penjajah, di Nusantara ini bernama masjid atau bernama gereja. Buku yang diwariskan penjajah di Nusantara ini bernama Al-Quran atau bernama Bible. Nah, itu keunggulan kita di dunia apologet dan keunggulan umat Islam secara umum. Nah, sehingga yang kita butuhkan sekarang ini adalah kesadaran umat Islam untuk berapologetika. Membela agama Islam minimal, mendukung kami yang ada di dunia apologet ini untuk supaya pergerakan-pergerakan kami itu bisa tertata dengan baik. Sekiranya seperti itu. Sebagai penutup, Bang Zuma, bagaimana dakwah lintas agama yang baik bagi berbagai jenis kalangan? Iya, jadi bukan hanya sampai materi penyampaian saja. Tapi kita harus menanamkan gerakan anti-pemurtadan dari dini. Jadi bukan hanya sekedar berdebat, tapi betul-betul kita mencetak kemudian sekolah yang menghasilkan alumni-alumni yang mampu memberikan kantor terhadap fitnahan, hujatan, hinaan, dan pendangkalan akhidah umat Islam. Ada satu hal yang menarik. Ketika kami survei kemarin di daerah Centul, eh sorry, daerah Cibubur, di sana ada seorang ustad yang menghadirkan kemudian pemateri dari gereja untuk apa? mengajarkan anak-anak TPA, bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya. Ini kita curiga dia adalah C6. Jadi ini adalah hal yang sangat mendasar. Artinya bahwa, itu tadi di awal saya katakan, adanya keprihatinan, kemerosotan, kemudian kecintaan umat Islam itu untuk belajar Islam itu sendiri. Sehingga menjadi santapan yang dahsat, yang nikmat bagi mereka yang memang punya misi sesuai dengan amanat agung dalam Bibelnya, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh makhluk menjadi muridku. Jadi mereka itu tidak hanya sekedar bantah-bantahan, di sosmed tidak. Tapi mereka memang secara terstruktur. Contoh pergerakan yang kami temukan. Jadi dia bikin semacam yang diserangi anak-anak itu, odong-odong, yang motor-motor, yang keliling, musik-musik gitu. Jadi anak-anak Islam itu dikasih gratis. Lagunya lagu umum awal-awalnya. Semakin banyak peminat, akhirnya lagunya berubah menjadi lagu-lagu rohis mereka. Lagu cinta kepada Isa, cinta kepada. Sehingga anak-anak ini pulang ke rumah terngiang-ngiang di kepala mereka. Sampai segitunya mereka lakukan. Dan itu terjadi di sekeliling kita tanpa kita sedari. Kita sebagai orang yang pemerhati, pemerhati umat Islam, berkhutbah, bercerama, tablik dan seterusnya. Tapi kita melupakan anak-anak kita ternyata jadi santapan mereka. Ini yang terjadi di tengah-tengah kita. Maka metode dakwah apologet yang baik itu kita harus mulai dari masjid. Kita galakkan seluruh masjid yang ada di Indonesia ini untuk mempelajari apologet. Tak ada larangan di Al-Quran untuk belajar dan membaca Bible. Gak ada kan? Gak ada. Gak ada hadisnya. Umat Islam dilarang baca Bible. Gak ada. Lalu apa yang kita harus lakukan? Nah, kemarin saya kasih metode kepada teman-teman yang ada di masjid. Ada TPA, ada majelis taklim. Beli Bible. Tunjuk satu guru apologet di situ. Di api kita banyak stop. Masjid tinggal mengundang ke apologet Islam Indonesia sebagai yasan resmi. Hadirkan pendidik apologet keyayasan kami untuk memberantas butanya anak-anak dini terhadap ajaran pemurtadan. Dihadirkan di sana. Diajarkan kepada anak-anak kecil kita. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang mereka sembah bukan Allah. Dalilnya ada. Kita ajari sambil bernyanyi kepada anak-anak kita. Kasih dalilnya Yesus bukan Tuhan. Kitab mereka bukan ini dan seterusnya. Diajarin. Sehingga ketika mereka berhubungan dengan para misionaris. Pada saat mereka SD, SMP, SMA, masa kuliah. Mereka sudah bisa mengkantar itu semua. Generasi Islam itu sudah tahu. Oh tidak. Tuhanmu yang kau sembah itu bukan Tuhan. Justru di kitabmu 2 Yohanes 1 nomor 7. Bukankah penyesat itu adalah merek. Siapa ke penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Berarti Yesus datang sebagai manusia. Bukan sebagai Tuhan. Nah ini harus ditanamkan kepada anak TPA kita. Bukan hanya sebagai materi debat tidak. Ada TPA. Belajar berantas buta aksara Quran misalnya. Disisipkan setiap hari. Setiap ahak. Setiap pekan. Ada satu hari yang membahas tentang materi apologet. Apa temanya? Tidak ada Tuhan selain Allah. Di lain selain Allah bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Ini bukan Tuhan. Kasih dalilnya. Jadi anak-anak dari kecil sudah maham. Oh ternyata hanya Allah yang Tuhan. Yang mereka sebut Allah bukan Tuhan. Misalnya lagi. Materi hanya Al-Quran yang kitab suci. Ya tanamkan bahwa ternyata materi-materi tentang Quran hanya kitab suci. Ayatnya ini. Di luar Al-Quran bukan kitab suci. Ini ayatnya. Mereka sudah paham Bible. Jadi ada pendidik. Di setiap meja pendidik. Dalam khususnya TPA misalnya. Taruhlah TPA atau yayasan. Yang memang berfungsi untuk menanamkan pemahaman anti-pemurtadan. Kurikulumnya ya tentang Bible. Karena mereka juga di sekolah teologi. Sekolah tinggi teologi. Mereka juga belajar tentang Quran. Nah apa yang harus kita lakukan itu tadi. Anak-anak harus kita tanamkan pemahaman anti-pemurtadan dari sejak dini. Saya sedih ketika mengetahui kemarin. Saya langsung turun ke lapangan. Disampaikan bahwa disini gereja melakukan sunatan massal. Yang diundang adalah umat Islam. Dan yang Islam dengan lugunya datang. Di sunat disana. Kita sebagai umat Islam. Yang tidak mengetahui itu ya. Tapi yang tahu apologet. Itu merasa sangat sedih. Pertama di dalam kitab mereka tak boleh bersunat. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya. Yesus Kristus tidak berguna baginya. Tapi dia menyunat anak-anak Islam. Apa tujuannya? Supaya mereka cinta kepada agama mereka. Supaya anak-anak itu sudah bisa membedakan. Dalam benak mereka bisa melihat. Oh mereka ajaran kasih. Begitu besar bertemu dengan wanita. Bertemu dengan laki-laki lain agama. Mereka dengan muda luluh. Karena kita umat Islam ini tidak pernah menanamkan akidah itu. Yang kita ajarkan dalam masjid. Kuliah ayuhal kafirun. Wahai orang-orang kafir. Di masjid tak ada orang kafir. Harusnya itu dibacakan di luar. Nah kehadiran apologet Islam inilah yang kemudian melakukan dakwah itu. Maka melalui forum ini. Saya berharap ke depannya umat Islam. Itu bisa konsentrasi menciptakan satu keadaan bahwa umat Islam harus punya pesantren yang konsentrasi terhadap apologet Islam. Nah Alhamdulillah kami dari pemerhati dunia apologet. Itu rencana ke depan kita akan bangun pesantren. Di kota Makassar, daerah Makassar. Yang mudah-mudahan itu bisa terwujud. Sehingga siapapun yang mencintai dunia apologet ini bisa mengutus anak-anak mereka untuk kita didik di sana. Rencananya nanti kita ada kurikulum pendalaman bahasa. Ibrani, Aramaik, kemudian Yunani, kemudian bahasa Arab, dan juga bahasa Inggris. Lima bahasa. Untuk kita persiapkan menjadi da'i-da'i apologet. Seperti itu Ustaz. Terima kasih banyak Bang Zuma atas kehadirannya. Juga jawaban-jawaban yang luar biasa. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.